Pemirsa Ahmad Haikal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buarujambi, secara aklamasi ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Buarujambi, periode 2024-2028. Bertempat di Sekretariat KONI Provinsi Jambi, Ahmad Haikal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buarujambi, secara aklamasi ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Buarujambi, periode 2024-2028. Kegiatan Musyawarah Kabupaten Luar Biasa Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Buarujambi, periode 2024-2028, dibuka langsung oleh Ketua KONI Kabupaten Buarujambi, Aspihani. Turut dihadiri Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, pelaksana tugas Ketua Ipsi Kabupaten Buarujambi, Rapuan Hamzah, para pengurus Ipsi Buarujambi dan pengurus Pencaksilat Kabupaten Buarujambi. Turut Ipsi Kabupaten Buarujambi, yang sedianya priorisasinya dari 2023-2028, karena baru satu tahun ini Muscat Grup, maka berarti pengurus yang terpilih pada hari ini, melanjutkan pengurus lama, maka berarti dari 2024-2028. Yang terpilih sebagai Turut Ipsi, Pak? Ya, Alhamdulillah dari secara aklamasi, teman-teman penekar Buarujambi mempercayakan amanah itu kepada saya. Dalam sampaiannya, Ahmad Haikal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buarujambi mengatakan, Musyawara Kabupaten Luar Biasa Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Buarujambi periode 2023-2028 ini, belum sampai satu tahun sudah dikelar Muscat Grup jadi pengurus, dan pada hari ini melanjutkan ke pengurusan yang lama dari 2024 hingga 2028. Haikal menambahkan, ke depan dengan pengurus yang baru nanti bisa berjalan dengan sukses dan akan melaksanakan kegiatan untuk Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Muarujambi. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.